Kita dunia ini telah dipenuhi oleh kekukuran, kegelapan, kebodohan dan kejahilan dari balik pegunungan, batok, muka al-mukarromah memancarkan lundaya yang menembus daerah timur, barat, utara, dan selatan sampai menginari seluruh penjuru dunia. Hanya dalam waktu singkat selama 23 tahun, baginda Nabi Muhammad SAW dapat membawa manusia ke puncak kemajuan yang tiada bandingnya dalam sejarah umat manusia. Daya hidayah, keibatan tetap menangan berada di tangan kaum muslimin, sehingga mereka selalu berjalan di puncak kemajuan yang belum pernah dicapai oleh umat manusia sebelumnya. Dan seluruh dunia berada di bawah kekuasaan kaum muslimin selama berabad-abad. Sehingga tidak ada kekuatan yang berani menentang mereka. Walaupun ada, setiap kekuatannya menentang itu akan dihancurkan hingga ke atas akarnya. Ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, semuanya adalah cerita lama yang jika diceritakan terus-terus, tidak akan mengundur atas akarnya dan tidak berperbaik. Hal itu karena keadaan kehidupan kita pada saat sekarang ini justru mencorek kristasin arah kita. Dari sejarah kehidupan kaum muslimin 13 abad yang silam, kita dapat mengetahui bahwa umat Islam adalah satu-satunya pemilik kekuasaan, kemuliaan, keagungan, dan kekuatan, kehebatan, dan kemahkahan. Dan tetapi bila kita beralih dari kelembaran sejarah tersebut dan melihat keadaan yang terjadi saat ini, kaum muslimin berada dalam keadaan yang sangat rendah dan binah, miskin pahamah, tanpa memiliki kekuasaan, kekayaan, kewibawaan, dan kekuatan. Adat berubuh atau beraklah mulia juga tidak memiliki lagi amal perkuatan yang baik. Segala keburukan ada pada diri kita, sedangkan kebaikan jauh dari kehidupan kita. Musuh-musuh kita sangat bergembira dengan keadaan kita yang hilang. Kelemahan-kelemahan kita diperlihatkan dengan terang-terangan dan kita dijadikan bahan tertawaan. Tidak cukup sampai di situ, bahkan para pemuda kita sendiri yang telah mendapat pendidikan modern. telah berani mempermainkan asas-asas agama yang suci dan menentangnya. Bahkan syariat yang suci ini dianggap tidak layak untuk diamalkan. Sia-sia dan tidak ada gunanya. Sungguh mengherankan kaum yang dahulu menghilangkan dahaka seluruh dunia. Mengapa kini justru ghausan? Kaum yang telah mengajarkan adab dan kebudayaan, mengapa kini justru tidak beradab dan tidak berbudaya? Bagaimana secara mencatat kekemilangan kaum muslimin perlengkuran waktu 23 tahun, Rasulullah SAW dan para sahabat ini merubah peradaban dunia. dimana dunia saat itu dalam keadaan jahil, dalam keadaan kemahsyatan, dalam keadaan kebomrokan, ekonomi, kemiskinan, kepapadana, sebagainya. Sehingga kalau kita lihat sejarah saat itu, yang terkuasa adalah negara didaya, saya kira-kira Rom dan Persi. Namun rompasi ini tidak mau menjajah negeri, Mekak dan Madinah. Begitu kogoknya kehidupan mereka. Namun dalam waktu 23 tahun, di Mekak 13 tahun, di Madinah 10 tahun, maka peradaban dunia ini berubah dengan asbab amal yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Yaitu sentral kegiatan mereka adalah di masjid. Yang mana setelah Rasulullah Islam hijrah dari Mekak ke Madinah, kemudian disambut sahabatnya dari Madinah, kemudian menghidupkan amalan masjid. Membangun masjid, meruangkan waktu di masjid, menghidupkan amal masjid. Da'wah ilahullah ta'ala wa ta'ala, dikiribadat dan kembang. Kemudian dibentuk jamaah-jamaah dari masjid. Jamaah-jamaah yang mendakwakan Islam, mentawihkan Islam ke kaum-kaum, ke kabila-kabila dan ke seluruh penjurung dunia. Maka dengan cara inilah Islam tersebar ke seluruh penjurung dunia. Maka hari ini tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain untuk mengambilkan kemajuan umat ini, kekuatan umat ini, kehebatan umat ini, kita kembali kepada cara yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, yaitu mengfungsikan masjid. Seperti dulu para Rasulullah dan para sahabat mengfungsikan masjid 1x24 jam, hidup amal-amal. Maka apabila hari ini masjid-masjid kita hidupkan sebagai masjid nabawi di jamun Nabi SAW, insyaAllah umat ini akan ditolong oleh Allah Ta'ala dan kemenangan akan di tangan kaum muslim. Dan ini sudah janji Allah, buatan nakhaqon alayna masyur mu'min, dan hak kewajiban bagi kami untuk menolong orang beriman. Kenapa hari ini orang beriman tidak ditolong oleh Allah? karena meninggalkan amal sunnah-sunnah Nabi SAW. Amal yang telah berbuat dengan Nabi dan para sahabat kami tinggalkan, sehingga tidak lagi datang tertolong oleh Allah. Padahal Allah pun sudah berjanji intan sebuah yang terhukum, wajib sabit abdulillah. Jika kalian ingin mengagama Allah, pasti dan pasti Allah akan tolong kalian. Maka pertanyaan kali ini, iman Islam belum ditolong, karena umat Islam, umat muslimin, belum menolong agama, sebagaimana dahulu para sahabat memaklum agama Allah. Maka apabila umat hari ini, menolong agama Allah, sebagaimana sahabat dahulu dengan Nabi SAW, dan para sahabat, insyaAllah umat ini akan ditolong oleh Allah sebagaimana dulu masih Nabi dan para sahabat. Jadi buat sekarang insyaAllah, ini di masjid kita ada jaman, dalam rangka diklat pendidikan dan latihan untuk menghidupkan amal lagi yang dibuat zaman Nabi dan para sahabat, yaitu bagaimana umat ini kembali ditolong oleh Allah SWT. Yaitu cara dengan cara menghidupkan amal masjid dan mengfungsikan masjid. Selama satu kali, 24 jam, ini jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam. Itulah maksudnya untuk memperbaiki keadaan diri kita sendiri dan keadaan umat. Yang dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari setiap diri kita, dari jaman Islam, kemudian umat, kemudian amalan-amalan, sehingga ini akan berubah suasana dan keadaan. Jadi itu insyaAllah Bapak Bapak yang ada waktu, selama tiga di sini kami, lebih 2 atau 3 hari nanti saya hidupkan sama-sama bersama-sama insyaallah kalau boleh tahu siapa namanya Pak Joko Pak Syekhu saya Wijayanto Kediri Kediri daerah Pondok tinggal di Melong Melong Raya daerah masih Cicera Cicera masih Cicera